Hai tutorial cara mendownload installer aplikasi yang sudah dikirim di grup atau di WA masing-masing nah caranya itu pastikan sudah membuka WhatsApp web ya ini WhatsApp web di laptop atau di komputernya setelah itu disini silahkan diinstal saya contohkan install yang installer makanan kemasannya nah ini Hai tunggu sebentar proses download Oke jadi kalau menggunakan Google Chrome itu di WhatsApp webnya biasanya disini ada muncul klik yang ini kalau pakai bahasa Indonesia klik pertahankan tapi kalau pakai bahasa Inggris biasanya itu cap ya ini pakai bahasa Indonesia klik yang pertahankan nah ini proses downloadnya Hai ke sudah nah disini nanti klik yang ini ap apabila sudah selesai downloadnya klik yang tampilkan dalam folder nah disini kan masuk ke download ini ya yang ini download baru pilih pilih yang ini hasil downloadnya klik kanan copy nah setelah itu pilih yang ini masukkan ke dalam partisi D drive D klik kanan baru paste Hai Nah setelah itu baru klik kanan lagi ekstrak here Hai ketunggu proses Hai instalasinya Hai ya sudah baru pilih yang folder ini folder makanan dan kemasan atau double-click double-click apply Hai nah disini pilih yang ini Hai di sini ada tampilan aktifasi maksudnya ini programnya mau digunakan aktifasinya atau startnya mau di bulan apa sini kan masih tahun 2023 dan disini masih bulan Juli baru klik yang Juli nah oke baru login aplikasinya pakai huruf atur besar ya admin Hai bawahnya juga admin Hai antar dua kali nah itu ini biasanya kalau masuk program otomatis masuk ke web Aulia shop jadi ini bisa diminimai nah ini tampilan awal dari aplikasi Hai makanan kemasan Oke seperti itu cara instalasi dan downloadnya Hai as setelah selesai instalasi aplikasinya baru disini cara mendaftarkan atau registrasikan item program atau produk barangnya nah caranya itu disini ke daftar stockmaster ya klik daftar stockmaster Hai Nah setelah itu baru tekan tambah nah disini kode barangnya itu kita contohkan manual aja ketiknya misalkannya bisa kan 001 misalnya enter nah ini keterangannya klik Oke baru masukkan nama produk barangnya misalkan kemasan Hai plastik nah ginikenasnya plastik baru jenis atau kelompoknya itu Hai plastik Nah gitu Baru disini satuannya Satuannya ini misalkan Satuan yang dijualnya Misalkan berapa Disini saya contohkan misalkan Satuannya PCS Nah setelah itu Baru klik yang Kode pemasoknya pilih Yang unit produksi Nah setelah itu baru Isi harga modalnya Misalkan harga modalnya Modalnya itu Rp2.000 Nah ini Rp2.000 per PCS Maksudnya untuk yang plastik Nah setelah itu Harga grosir misalkan ada Jual harga grosirnya Misalkan harga grosirnya Rp3.000 Setelah itu harga Acer PICSnya misalkan kita naikkan Misalkan Rp4.000 Nah disini Sorry saya bolok kembali Rp4.000 Oke sudah Nah disini apabila Tidak ada harga grosir Boleh harga grosir ini Disamakan aja Dengan harga Ecer Misalkan Rp3.000 Nah maka otomatis Di bawahnya akan Dekat juga Jadi Rp3.000 Tapi kalau harga grosirnya ada Maka di harga Ecernya Dinaikkan menjadi Rp4.000 Nah seperti itu Alurnya Oke baru simpan Nah seperti ini Cara pengisian Registrasi item barang Saya contohkan lagi Satu kali Untuk yang Kemasan Kardus ya Tambah Klik tambah lagi Ini 002 Lanjutannya Klik OK Baru ini Kemasan Kardus Nah ini Nama ini Boleh di Isi Sesuai dengan Nama produknya Disana Ini saya contohkan Kemasan Kardus Oke jenisnya Bati Kardus Kelompoknya Kardus Misalkan Oke Baru satuannya Samakan aja PJS Kode pemasoknya Pilih yang Unit produksi Nah disini Harga modalnya Kita naikkan Karena ini Kardus Misalkan Rp2.500 Enter Disini harga Grosirnya Kita naikkan Misalkan Rp3.500 Misalkan Harga jual Misalkan Kita kasih Rp5.000 Nah gini Tapi kalau mau Disamakan aja Dengan harga Grosir Dengan harga Echernya Samakan Misalkan Rp3.500 Nah seperti ini Kalau mau Dinaikkan harga Echernya Misalkan Nah gini Oke sudah Baru setelah itu Simpan Nah seperti itu Cara Registrasi Item Produk barangnya Oke apabila sudah selesai Baru klik Exit Oke apabila sudah selesai Pengisian item Produknya Sudah selesai Baru Kita transaksikan Beli bahan baku Sama Kita input juga Transaksi WIP Work in Process Artinya barang itu Diproses oleh Pro Oleh Unit produksi Untuk Menjadi Bahan Setengah Jadi Oke Kita kesini Ke transaksi Keuangan Atau langsung aja Yang ini Klik yang ini Nah setelah itu Tekan Tambah Nah setelah itu Baru isi Klik Di kolom sandi ini Kita tarik ke bawah Pilih yang Beli bahan baku produksi dulu Nah disini kita kasih Keterangannya Kasih keterangannya itu Misalkan Beli Bahan Kemasan Plastik Nah gini Enter Nah disini Isi nominalnya Misalkan nominalnya Kita kasih Misalkan 500 ribu Enter Oke Sudah simpan Nah baru kita Input juga Klik Klik tambah Klik tambah lagi Nah disini Kita input Yang Transaksi Bahan Setengah Jadinya Klik yang WIP ini ya Sandi 935 Disini Kita kasih Keterangannya Bahan Setengah Jadi Kem Kemasan Plastik Nah disini Contohnya Misalkan Bahan yang Dikelola Atau diproses Untuk Bahan Yang setengah Jadi itu Misalkan Nominalnya Kita kasih 250 ribu Nah seperti itu Baru tekan Simpan Nah oke Sudah Silahkan Kalau mau ditambah lagi Kita tekan tambah Untuk yang Beli bahan baku Yang Kardus Beli Bahan Kemasan Kardus Nah ini Kita kasih nominalnya Beli bahan Kemasan Kardusnya Misalkan 700 ribu Misalkan Nominalnya Simpan Nah setelah itu Kita tambah juga Tambah lagi Untuk input Barang yang Setengah jadinya WIP ini Nah ini Kita kasih Keterangannya Bahan Setengah Kemasan Kardus Nah ini Kalau keterangannya Keterangan ini Opsi ya Boleh dikasih Keterangannya Apa aja Kita kasih Misalkan 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 500 ribu Misalkan Ini bahan Setengah jadinya Yang diproses Atau yang dikelola Oleh unit produksinya Oke Simpan Untuk bahan Yang akan Dijual Misalkan Simpan Oke Exit Oke 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 Seperti itu Cara Input Transaksi Bahan Baku Belanja Bahan Baku Sama Barang Atau Input Transaksi Bahan Setengah Jadi WIP Oke Setelah itu Kita lanjut Menginput Barang Yang sudah Jadi Artinya Barang tersebut Sudah siap Untuk Dijual Menjadi Stok Barangnya Caranya itu Ke folder Merah Nah Setelah itu Klik yang ini Klik yang Unit Produksi Nah Disini Nomor Fakturnya Boleh kita kasih Sesuaikan Dengan tanggal Yang di input Misalkan Tanggal hari ini Saya contohkan 27 07 2023 Enter Nah Setelah itu Yang kita masukkan Ini Misalkan Kemasan Plastik Nah Jadi Yang Dari Unit Produksi Itu Hasil Dari Unit Produksi Untuk Yang Kemasan Plastik Sudah Menjadi Barang Bak Menjadi Barang Persediaan Yang Akan Dijual Misalkan Barangnya Itu Misalkan Sudah Ter Sudah Jadi Misalkan Ada 100 Unit Atau 100 Pijis Tekan Tombol C Pilih Kemasan Nah Atau Bisa Ketik Kemasan Nah Ini Kemasan Oke Pilih Yang Plastik Keluar Enter Nah Disini Dari Harga 2000 Dikali 100 Totalnya 200 Nah Disini Apabila Mau Dijadikan Satu Nota Input Juga Yang Kardus Atau Ini Saya Contohkan Simpan Aja Dulu Simpan Misalkan Mau Beda Nota Simpan Nah Ini Tampilannya Kalau Misalkan Mau Disimpan Langsung Ini Di Close Baru Kita Input Juga Yang Kardus Pilih Kembali Yang Ini Unit Produksi Tanggalnya 07 27 Maksud Saya 2023 Enter Nah Setelah Itu Untuk Yang Kardus Itu Sudah Jadi Untuk Persediaan Barang Untuk Dijualnya Misalkan Stoknya Sudah Jadi Misalkan Barang Itu 150 C Pilih Yang Kardus Atau Bisa Diketik Disini Nanti Kalau Barang Sudah Banyak Pilih Yang Kardus Keluar Enter Nah Disini Dari Harga 22.500 Dikali 150 Kuantitasnya Sama Dengan 375 Oke Langsung Simpan F7 Nah Ini Bentuk Notanya Tutup Tutup Lagi Nah Seperti Itu Cara Input Transaksi Bahan Yang Sudah Siap Untuk Dijual Atau Stok Yang Sudah Jadi Oke Kita Lanjut Cara Transaksi Penjualan Tunai Cara Transaksi Penjualan Tunai Yang Bukan Member Artinya Ini Orang Umum Aja Transaksi Tunai Ke Folder Kuning Klik Ini Nah Setelah Itu Di kolom Kode Pembeli Ini Isi 1 1 Enter Nah Setelah Itu Disini Jumlahnya Kita Kasih Misalkan Konsumen Atau Customer Itu Beli Kemasannya Misalkan 1 Lusin Misalkan Isi 12 Misalkan Kalau 1 Lusin C Kita Pilih Yang Plastik Keluar Enter Nah Seperti Ini Kalau Dia Mau Beli Yang Kardus Juga Misalkan 1 Lusin Juga Misalkan 12 Isi 12 C Pilih Yang Kemasan Kita Ketik Kemasan Pilih Yang Kardus Keluar Enter Nah Disini Totalnya 108 000 Kalau Mau Dibayarkan Ada Kembalian Isi Misalkan Dia Bayarnya Misalkan 110 000 Nah Gini Kembaliannya 2000 Lalu Setelah itu Enter Dua Kali Nah Seperti Itu Cara Transaksi Penjualan Tunai Yang Bukan Member Oke Cara Transaksi Penjualan Yang Kredit Artinya Yang Kredit Ini Khusus Yang Member Kredit Kita Pertama Itu Kesini Dulu Ke Daftar Anggota Kita Catat Atas Nama Siapa Yang Kredit Tekan Tambah Misalkan Yang Kredit Ini Atas Nama Hasan Nah Disini Batas Kredit Penjualan Ini Wajib Diisi Khususnya Ini Khususnya Untuk Meng Controlling Controlling Piutang Anggota Atau Member Yang Kredit Jadi Misalkan Kita Kasih 1 Juta Batas Limit Dia Boleh Kredit Jadi Misalkan Piutangnya Sudah Lebih Dari 1 Juta Nanti Otomatis Di Aplikasi Akan Ada Notifikasi Pada Saat Transaksi Penjualnya Apabila Limit Piutangnya Sudah Lebih 1 Juta Disini Saya Contohkan 1 Juta Limitnya Oke Simpan Exit Nah Setelah Itu Kita Transaksikan Di Transaksi Hijau Untuk Yang Member Atau Yang Kredit Nah Baru Tekan Tombol C Di Kolom Kode Pembeli Pilih Namanya Hasan Atau Ketik Disini Hasan Nah Gini Pilih Orangnya Keluar Enter Setelah itu Misalkan Hasan Beli Barang Misalkan Dua Lusin Misalkan Dua Empat C Pilih Yang Plastik Keluar Enter Nah Seperti Jadi Kalau Dia Beli Lagi Untuk Yang Kardus Satu Lusin 12 C Pilih Yang Kardus Kemasan Pilih Yang Kardus Keluar Enter Jadi Totalnya 156 156 Rp Kalau Kredit Tekan F7 Nah Otomatis Nanti Dia Akan Menjadi Transaksi Kredit Atau Tempo Oke Seperti itu Cara Transaksi Penjualan Kreditnya Untuk Yang Anggota Oke Sekarang Tutorial Cara Pembayaran Pihutang Kreditnya Caranya Itu Di Pembayaran Pihutang Nah Setelah itu Tekan Tambah Cari Data Customer Pilih Hasan Keluar Oke Disini Misalkan Dia Bayarnya Saya Contohkan Lunas Ya Lunas Nah Disini Di kolom Bayarnya Diisi 156 Enter Oke Baru Simpan Oke Transaksi Sudah Tersimpan Atau Sudah Lunas Exit Nah Seperti itu Cara Pengisian Atau Transaksi Pembayaran Pihutang Kalau Muncul Tekan Oke Tadi Silahkan Ditekan Oke Oke Tutorial Cara Transaksi Pengeluaran Toko Atau Pengeluaran Usahanya Jadi Misalkan Mau Input Biaya Pengeluarannya Itu Disini Di Transaksi Keuangan Tekan Tambah Disini Klik Sandi Nah Misalkan Mau Input Transaksi Biaya Transaksi Biayanya Itu Contohnya Biaya Biaya Gaji Karyawan Misalkan Kita input Sandi 602 Atau bisa Diketik Sandi 602 Enter Nah Setelah itu Kasih Ketarangannya Biaya Gaji Karyawan Bulan Bulan apa Kita ketik Kita isi Juli Misalkan Gajinya 1.500.000 Nah Ini Diisi Total 1.500.000 Ini Untuk Berapa Karyawan Misalkan Baru Simpan Tekan Tambah Lagi Kalau mau input Biaya Yang lain Misalkan Biaya Listrik Nah Ini Biaya Listrik Tagihan Listrik Nah Ini Sekali Lagi Kalau Keterangan Ini Opsi Boleh Diisi Apa Misalkan 500.000 Simpan Kita Tambah Lagi Misalkan Biaya Konsumsi Nah Ini Uang Uang Makan Misalkan Uang Makan Nah Uang Makan Ini Untuk Berapa Karyawan Kita Kasih Misalkan 100.000 Simpan Oke Seperti Itu Cara Transaksi Biaya Pengeluarannya Oke Sekarang Cara Mencek Laporan Keuangannya Yang Pertama Itu Kita Cek Menu Laporan Laporan Buku Besar Neraca Nah Disini Kita Pakai Akun Kas Induk Nah Disini 01 Dari Tanggal 01 Sampai Tanggal Berjalan Sekarang Klik Juli Preview Nah Ini Untuk Rincian Kas Induk Kas Induk Seperti Ini Nah Disini Kenapa Jadi Minus Kas Induk Karena Modal Modal Untuk Belanja Bahannya Itu Belum Di Input Nah Disini Saya Contohkan Misalkan Mau Input Modal Modalnya Misalkan Disini Kita Tutup Selesai Cara Input Modalnya Disini Transaksi Keuangan Tekan Tambah Disini Kita Ketik Sandi 9 23 Enter Nah Disini Kita Kasih Modal Usaha Atau Modal Belanja Barak Belanja Bahan Baku Oke Misalkan Kita kasih 5 juta Nah Simpan Exit Kita Cek lagi Laporan Keuangannya Menu Laporan Laporan Buku Besar Naraca Klik Yang Ini Pilih Yang Kas Induk Dari 01 Kita Cek 01 Sampai Tanggal Berjalan Sekarang Klik Juli Baru Preview Nah Disini Jadikan Ada Modal Masuk 5 juta Maka Otomatis Nanti Yang Minus Ini Akan Tertutupi Dari Uang Yang 5 juta Maka Sisanya Akan 1 700 Oke Ini Tutup Baru Kita Cek Juga Kas Penjualannya Yang Ini 111 300 Klik Juli Tanggalnya Sesuaikan Juga Klik Juli Preview Nah Ini Kas Penjualan Hasil Penjualan Barangnya Ke Konsumen Nah Ini Tutup Selesai Baru Kita Cek Ke Menu Laporan Laporan Keuangan Nah Disini Ada Namanya Naraca Saldo Nah Ini Tampilan Naraca Saldonya Ada Beberapa Akun Ini Ada Biaya Ada Persediaan Bahan Baku Setengah Jadi Sama Barang Jadi Ini Modalnya Pendapatan Penjualan Harga Penjualannya Biaya Listrik Biaya Konsumsi Kas Penjualan Sama Kas Induk Nah Yang Ini Tutup Baru Kita Klik Yang Neraca Nah Ini Bedanya Dengan Neraca Saldo Ini Adalah Neraca Neraca Sat Neraca Kelompoknya Ini Jadi Kan Tadi Ada Kas Induk Kas Penjualan Maka Di Neraca Ini Jadi Kelompok Kas Disini Ada Modal Tadi Kita Masukkan Modalnya 5 juta Maka Kelompoknya Modal Oke Disini Disini Labah Berarti Disini Labah Masih Masih Minus Nah Kita Cek Disini Labah Nah Disini Labah Minus Karena Banyak Pengeluaran Daripada Pendapatan Oke Tutup Baru Kita Cek Juga Rincian Keuangannya Nah Ini Rincian Keuangannya Selesai Baru Kita Cek Menu Laporan Kita Cek Laporan Penjualannya Yang Ini Kalau Mau Lihat Laporan Penjualan Tunai Pilih Yang Paling Atas Nah Ini Sesuaikan Dengan Tanggal Transaksinya Preview Nah Ini Maka Ini Penjualan Yang Khusus Yang Cash Nah Ini Cash Tapi Kalau Mau Lihat Penjualan Yang Kredit Di Menu Laporan Laporan Penjualan Laporan Penjualan Kredit Pilih Tanggalnya Sesuaikan Preview Nah Ini Khusus Yang Penjualan Kredit Nah Sekarang Kalau Mau Dijadikan Satu Laporan Penjualan Cash Sama Yang Kredit Bisa Di Menu Laporan Laporan Penjualan Laporan Penjualan Ini Lagi Sesuaikan Dengan Tanggal Transaksinya Preview Semua Penjualan Toko Nah Ini Penjualan Kredit Sama Yang Tunai Nah Ini Ada Juga Namanya Jadi Kalau Kredit Itu Di kolom Namanya Ada Ini Tutup Keluar Setelah Itu Kita Cek Laporan Piutang Menu Laporan Laporan Buku Besar Laporan Piutang Nah Disini Pilih Yang Hasan Sesuaikan Dengan Tanggal Transaksinya Pilih Juli Preview Nah Ini Mutasi Penjualan Kredit Punya Pak Hasan Nah Ini Piutangnya Sudah Nol Tutup Selesai Lalu Kita Cek Juga Menu Laporan Laporan Costumer Laporan Register Piutang Klik Bulan Berjalan Preview Nah Ini Apabila Tidak Bisa Terbuka Berarti Piutang Anggotanya Atau Membarnya Itu Lunas Semua Kita Cek Juga Di Menu Laporan Laporan Supplier Nah Ini Laporan Supplier Ini Laporannya Unit Produksi Kita Cek Mutasi Barangnya Nah Ini Mutasinya Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Mutasi Untuk Input Bahan Yang Sudah Jadi Seperti Ini Tutup Baru Setelah Itu Terakhir Cara Backup Harian Backup Harian Ini Wajib Dilakukan Setelah Transaksi Semua Di Input Pertanggal Tutup Aplikasinya Oke Baru Baru Yang Dicopy Setiap Hari Yang Ini Klik Kanan Copy Buat Folder Backup Harian Nah Ini Masuk Sini Buat Lagi Folder 27 27 07 07 07 07 2023 Enter Nah Baru Kita Copy Lagi Copy Yang Folder Apli Data Copy Masukkan Dalam Sini Sini Lagi Baru Klik Kanan Paste Tunggu Proses Backup Nah Backup Harian Ini Wajib Dilakukan Di Plastisk Untuk Keamanan Data Jadi Yang Dicopy Itu Tinggal Yang Folder Yang Sudah Terbackup Oke Seperti Itu Cara Tutorial Atau Demo Aplikasi Untuk Yang Kemasan Makanan Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb Rukat